Amerika Serikat memiliki banyak kota terbengkalai yang penuh keanehan dan menyimpan misteri. Seperti halnya deretan patung hantu, ini di sebelah barat Amerika. Dalam video viral di TikTok, sebuah akun adhiden.on.google.art membagikan hal yang terlihat menyeramkan, yakni sebuah tempat yang tidak lazim dilihat. Tempat itu merupakan kota pertambangan yang ditinggalkan begitu saja di wilayah Nevada. Pada video digambarkan tempat misterius itu nampak oleh Google Earth di mana terdapat beberapa sosok mengenakan pakaian serba putih. TikToker yang memposting tersebut menunjukkan tampilan Google Earth dan memperbesar kota hantu, Rehulite tersebut. Sampai saat ini, video itu telah ditonton sebanyak 97 juta kali dan mendapatkan like sebanyak 7,5 juta. Pada Google Earth, akun itu menafigasi ke area gurun yang terdapat sekumpulan lingkaran putih. Saat diperbesar, dia menunjuk ke gambar sosok seperti, hantu, yang berdiri dekat sepeda. Saat layar diputar muncul pula sekelompok makhluk berjubah putih sama seperti objek pertama. Sekilas patung-patung tersebut seperti yang hidup, namun kenyataannya itu adalah patung instalasi yang dibuat oleh seniman Belgia, Albert Zupalski. Ia membentuk Goldwell Open Air Museum Dilansir dari website resmi Goldwell Open Air Museum, patung, The Last Super, itu menyuguhkan lukisan dinding karya seniman legendaris, Leonardo da Vinci. Masuk ke museum ini gratis, namun sejak pandemi COVID-19 merebak, operasional museum dihentikan sementara. Video tersebut memantik reaksi warga net. Tulis saja di Google Maps atau Artriolite, itu lokasinya di Nevada, Amerika Serikat, sebut akun Presiden Ronald Reagan. Yaelah sibuk bener yang kayak gini it nyinyir at Rosmille 4. Okezone.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!